Masak menu nasi padang Halo guys, Assalamualaikum Aku punya daging sapi 1kg sama teflon hitam Kalau gitu, mari kita masak Tapi-tapi-tapi sebelumnya Dagingnya mau aku cicui dulu ya Baru deh sekarang kita rebus dagingnya Sengaja aku rebusnya pake teflon buyu aku ini Karena ini nanti ngerebusnya Bakalan lama banget coy Jangan lupa diguyur air dan ini Ica-icaknya beberapa saat kemudian Dagingnya udah mulai empuk, terus mau aku Ilangin nih kotor-kotorannya BTW in the busway, untuk bumbunya Disini aku pake bumbu instan aja guys Nah ini dia Ini bumbu cocok banget buat wanita pemales Kayak aku, dari 1kg daging sapi tadi Aku pakenya 2 bungkus bumbu 1 bungkus ini isinya ada 2 Ada bumbu rempah sama minyak kelapa gitu Nah pertama-tama kita masukin Bumbu rempahnya dulu, 2 bumbu udah masuk Mak cemplung, terus ini kita ancur-ancurin gitu Setelah itu kita masak lagi Beberapa saat, sampai airnya itu Sedikit menyusut, dah jangan diganggu-ganggu Biarin dia empuk, biar gak nganggur-nganggur Sekarang aku mau metikin daun singkong ini dulu Eh sebentar-sebentar, suami aku lagi ngiris-ngiris Mangga, cobain ah Hmm, kalau tinggal nyaplok mah Rasanya lebih enak Ya sudah, ya sudah Aku lanjutin buat metik-metikin daun singkongnya lagi ya Ini daun singkongnya tua-tua banget Kayak aku Hmm, jadi kangen daun singkong ibu mutmainah BTW in the busway, untuk dagingnya Ini airnya udah mulai menyusut guys Sekarang waktunya kita masukin Untuk minyak kelapanya Sama ya, ini juga pake dua bungkus Beuh, kalian liat ini bumbunya bener-bener medok Udah kayak rendangnya orang padang beneran coy Tapi-tapi-tapi Ini gak langsung kita makan Tapi kita masak lagi Sampai menyusut lagi Lalu, aku tinggalin buat ngurusin daun singkong tua Atau daun singkong lansia deh Saking tuanya Ditambahin soda kue Biar cepet empuk Dan dipersingkat aja Ece-ece-nya ini daun singkongnya udah empuk Langsung aja kita angkat Duh, udah kayak menu rumah makan padang belum sih Tapi sayangnya disini aku gak bikin kuah-kuahannya guys Ih, yaudahlah ya Gini juga udah cukup Yang penting ada rendangnya Kita pindah ke kompor Ternyata rendangnya udah mateng Gimana aroma rendangnya kecium Gak sampai situ Jujur saja Disini tangan aku udah gatel banget Pengen nyuil dagingnya Hmm, aku pindahin ke piring dulu ya Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Bikin rendang satu kilo Ternyata lumayan banyak juga ya Dan, wow Ternyata aku bisa masak rendang guys Selanjutnya biar makin diakuin rumah makan padang Kita bikin sambal hijau Ada cabai hijau, tomat hijau, bawang merah, bawang putih Kita rebus Setelah itu tinggal kita alusin aja Tapi ngalusinnya jangan terlalu halus Bergonjol-bergonjol aja Daun jeruk kita cemplungin Terus ini sambalnya juga kita cemplungin Oseng-oseng-oseng Tambahin penyedap, gula, dan garam Dah, kita oseng-oseng Jangan lupa diicipin Hmm, udah gurih Oke, kalau gitu Sekarang aku pindah ke meja Disini aku punya teri balado instant Nggak perlu dimasak-masak lagi Tinggal kita sebaik Curek Terus kita tambahin bumbunya Lalu diaduk-aduk kayak gini Dan udah jadi teri baladonya guys Karena badan aku udah kurus Jadi gimana kalau kita langsung aja makan Untuk rendangnya nggak usah maruk Aku ambil satu aja Kita guyur pakai teri balado Jangan lupa tambahin sambal Dan juga daun singkong Seperti biasa Berdoa sebelum makan Dan langsung aja kita makan Ini dagingnya bener-bener empuk Ya iyalah Dimasaknya 2 jam coy Untuk rasa udah sama banget Kayak di rumah makan padang Kalian tau nggak sih Aku tuh baru kali ini Berhasil bikin rendang Yang warnanya hitam Kayak gini Emang bener-bener ya Di jaman sekarang tuh Apa-apa serba instant Jadi kita makin dibikin enak aja Sebentar-sebentar Teri baladonya abis Aku mau refill dulu ya Ya sudah Kalau gitu videonya Sampai disini dulu ya Sampai ketemu di video aku selanjutnya guys Bye-bye Bye Bye Bye